Selamat pagi anak-anak bapak semua Semoga dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Pelajaran kita hari ini Di kelas 7 Adalah Tentang kebugaran jasmani Pengertian dan kebugaran jasmani Adalah Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh Dalam melakukan penyesuaian terhadap beban fisik Yang diberikan tanpa merasa kelelahan yang berlebihan Bukan berarti tidak capek Tetapi masih ada sisa tenaga kita Contoh Begitu siap kita main bola Masih ada tenaga kita bermain poli Begitu siap kita main poli Masih ada tenaga kita bermain bola basket Bukan berarti Kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap beban fisik Yang diberikan tanpa merasa kelelahan Mampat melakukan kebugaran jasmani itu Tentunya anak-anak kami sudah tahu Apa mempaatnya kita berolahraga Apa mempaatnya kita belajar Supaya kita pintar Apa mempaatnya kita berolahraga Melakukan kebugaran jasmani Satu Membentuk kekuatan Daya tahan otot-otot tubuh Meningkatkan fleksibilitas Membentuk keberanian dan percaya diri Kalau kita sehat Apapun yang kita lakukan Kita akan percaya diri Itu manfaatnya Kemudian Merangsang pertumbuhan pada tubuh Terutama pada anak-anak Mencegah obesitas Atau kegemukan Mempunyai Rasa tanggung jawab Dalam memelihara kebugaran Kesehatan tubuh Mengurangi stres Bisa itu Olahraga Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani Apa bentuk-bentuknya Satu Kekuatan Contoh Gerakan untuk melatih kekuatan apa Kekuatan itu apa Kekuatan adalah Tenaga kontraksi otot Yang dicapai dalam sekali usaha maksimal Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot Untuk mengatasi suatu tahanan Apa contoh misalnya untuk melatih kekuatan Kuat Membawa Beban Kuat Yang kuat itu apa Ototnya Kemudian Ini Contoh Salah satu Latihan kekuatan otot lengan Kekuatan otot lengan Yaitu melakukan Push up Itu kekuatan Yang dua Latihan sit up Itu melatih otot perut Melatih kekuatan otot perut Kemudian Latihan kecepatan Nah pertama tadi kekuatan Contoh untuk melatih kekuatan otot lengan Yaitu push up Contoh latihan melatih otot perut Sit up Sekarang latihan kecepatan Macam-macam latihan kebukaran jasmani lain yang bisa dilakukan adalah Latihan kecepatan Yang memungkinkan seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya Dalam waktu yang cepat Berarti Lawannya adalah Waktu Latihan kecepatan ini biasanya dibutuhkan oleh atlet Seperti pelari maupun atlet di cabang olahraga lain Misalnya pesepak bola Untuk melatih kecepatan Ada beberapa pelatihan yang bisa dilakukan Seperti berlari Dengan durasi atau Waktu dan jarak yang meningkat secara Bertahap Tuntuk latihan kecepatan Kemudian Latihan keseimbangan Apa contoh latihan untuk melatih keseimbangan Berdiri Satu kaki Berjalan di atas tali Atau di atas garis Bersepeda Menirukan sikap kapal terbang Sama seperti latihan kebukaran jasman yang lain Keseimbangan juga merupakan latihan yang penting dilakukan Dengan melakukan latihan keseimbangan Maka akan membuat tubuh selalu berada dalam posisi yang seimbang Biasa Anak-anak kami siapa yang sudah Pernah jatuh dari sepeda Itu karena keseimbangannya kurang Di kebukaran jasman itu Banyak Tetapi pada hari ini Bapak hanya menjelaskan dari unsur-unsur kebukaran jasman itu Yang tiga saja Kekuatan Kecepatan Dan Keseimbangan Jadi anak-anak kami Harus ingat Apa itu kekuatan Coba sebutkan dulu contoh untuk melatih kekuatan Ingat Kuat Berarti berhubungan dengan otot Kemudian cepat Contoh latihan kecepatan Lari Lari cepat Yang melawan waktu Kemudian keseimbangan Contoh gerakan untuk melatih keseimbangan adalah Sikap kapal terbang Berjalan di atas tali Berdiri dengan satu kaki Nah Yang tiga itu dulu Untuk saat ini Untuk kebukaran jasmane Kemudian Ada tugas ini saya berikan tiga Yang pertama Jelaskan pengertian kebukaran jasmane Apa itu tadi Kedua Sebutkan bentuk-bentuk latihan kebukaran jasmane Yang ketiga Tuliskan contoh latihan untuk kekuatan otot perut Nah Itu tadi ada Semoga Bermanfaat Biarpun pembelajaran kita seperti ini Kita berdua sama-sama Supaya kita bisa bertatap muka Kita berdua supaya Corona ini cepat berlalu Tetap jaga kesehatan Dan terima kasih Terima kasih